Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. Jijit 19. Betul anak itu rupanya ikut senang melihat orang lain puas anak yang baik kelakuannya, pikir Musashi. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada kepala rumah tangga. Apa beliau sudah pergi tidur? Tidak, dia ada di depan bapak, anak itu menunjuk hidungnya sendiri. Kau tinggal di sini sendirian ya, begitu, menyusul keheningan yang kaku. Lalu apa kerjamu buat makan sehari-hari? Tanya Musashi, saya menyewakan kuda, dan pergi kemana-mana sebagai tukang kuda. Kami dulu bertani juga sedikit. Oh, kita kehabisan minyak lampu. Bapak tentunya sudah ingin tidur, kan Musashi membenarkan, kemudian membaringkan diri di kasur jerami usang yang ditebarkan dekat dinding. Dengung serangga terdengar menenteramkan. Ia segera jatuh tertidur, tapi mungkin karena kecapekan, keringatnya keluar. Kemudian ia bermimpi mendengar hujan turun bunyi dalam mimpinya membuat ia duduk terkejut. Tak salah lagi. Yang didengarnya kini adalah bunyi pisau atau pedang yang sedang diasah. Ketika ia menjangkau pedangnya sambil berpikir-pikir, anak itu berseru kepadanya, bapak tak bisa tidur bagaimana mungkin dia tahu. Dengan heran Musashi berkata, apa kerjamu mengasah pisau, malam-malam begini pertanyaan itu diucapkan demikian tegang, hingga kedengarannya lebih seperti pukulan batik sedilah pedang, bukan sebuah pertanyaan anak itu tertawa keras. Gara-gara saya, bapak jadi takut, ya? Bapak kelihatan begitu kuat dan berani, jadi mestinya tidak begitu mudah merasa takut. Musashi terdiam. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia bertemu dengan setan yang tahu segalanya, dalam samaran seorang anak petani ketika gosokan pisau pada asahan itu terdengar lagi, Musashi pergi ke pintu. Lewat sebuah celah, ia dapat melihat bahwa kamar lain itu dapur, dengan ruang tidur kecil di ujungnya. Anak itu berlutut dalam sinar bulan di samping jendela, dan di dekatnya berdiri guci air besar. Pedang yang biasanya adalah dari jenis yang biasa dipakai petani, apa yang mau kau lakukan dengan pedang itu tanya Musashi. Anak itu menoleh ke pintu, tapi terus juga dengan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, ia mengelat pedang yang panjangnya sekitar setengah meter itu dan memeriksanya. Pedang itu berkilau cemerlang dalam sinar bulan, menurut bapak, apa saya bisa memotong orang jadi dua dengan pedang ini? Tanyanya, tergantung, kau tahu menggunakannya atau tidak? Oh, saya yakin tahu, apa ada orang tertentu yang kau pikirkan ayah saya? Ayahmu Musashi membuka pintu. Ku harap ini bukan kelakar, saya tidak berkelakar, tak mungkin kau bermaksud membunuh ayahmu. Tikus dan tawon di tengah alam liar yang terpencil saja punya akal lebih baik daripada membunuh orang tuanya, tapi kalau tidak saya potong jadi dua, tak bisa saya membawanya, membawanya kemana saya mesti membawanya ke kuburnya, maksudmu, dia sudah meninggal ya? Musashi memandang kembali dinding di sebelah sana. Tidak terpikir olehnya bahwa sosok besar yang lalihat di sana itu tubuh manusia. Sekarang ia melihat bahwa benda itu memang mayat seorang tua yang diletakkan lurus, kepalanya diganjal bantal dan ditutup kimono. Di sampingnya terdapat cambung nasi, secangkir air, dan seporsi ikan lumpur panggang di piring kayu Musashi merasa agak malu, mengingat tanpa disadarinya ia minta anak itu membagi ikan lumpur yang dimaksudkannya sebagai sesaji untuk jiwa orang yang sudah mati. Bersamaan dengan itu, ia mengagumi anak ini karena memiliki ketenangan hendak memotong tubuh itu menjadi beberapa potonang, agar dapat membawanya. Matanya diarahkan ke wajah anak itu, dan untuk beberapa waktu ia tidak mengatakan apa-apa, kapan dia meninggal tadi pagi, berapa jauh kuburan dari sini di atas bukit sana, apa tak bisa kau menyuruh orang lain saya tak punya uang, ini, ku berikan, anak itu menggeleng. Tidak. Ayah saya tak suka menerima hadiah. Dan juga tak suka pergi ke kuil. Terima kasih, saya bisa menyelesaikannya, dari semangat dan keberanian anak itu, dari sifatnya yang tenang namun praktis, Musashi menduga bahwa ayahnya bukan petani biasa. Mesti ada alasan tertentu, kenapa anak itu memiliki sifat mandiri yang mengagumkan seperan itu untuk menghormati keinginan orang yang meninggal itu, Musashi rela menyimpan uangnya, tapi sebaliknya menawarkan sumbangan tenaga yang diperlukan untuk mengangkut tubuh itu dalam keadaan utuh. Anak itu menyetujui, dan bersama-sama mereka menaikkan mayat itu ke atas kuda. Saat mendaki jalan terjal, mereka turunkan mayat dari kuda, dan Musashi mendukungnya di punggu. Kuburan itu ternyata suatu tempat terbuka kecil, di bawah sebatang pohon berangan. Di sana terdapat satu batu bundar sebagai tanda sesudah penguburan, anak itu meletakkan sedikit bunga ke atas makam, dan katanya, kakek, nenek, dan ibu saya dikubur di sini juga, ia melipat tangan untuk berdoa. Musashi ikut dengannya, memohon ketenangan keluarga dengan diam, batu makam itu kelihatannya belum lama, ujar Musashi. Kapan keluargamu menetap di sini di masa hidup kakek saya, dan di mana mereka tinggal sebelum itu kakek saya seorang samurai dari suku Megami, tapi sesudah kekalahan tuannya, dia membakar silsilah kami dan semua yang lain. Tak ada lagi yang tertinggal, pada batu itu tak ada kulihat namanya. Bahkan tak ada lambang keluarga atau tanggal, ketika meninggal, dia memerintahkan agar tidak ditulis apa-apa di batu. Dia sangat keras. Satu kali datang orang-orang dari perdikan gamut, lalu dari perdikan jahit, menawarkan kedudukan kepadanya, tapi dia menolak. Dia bilang seorang samurai tidak boleh mengabdi pada lebih dari seorang tuan. Itulah juga sikapnya mengenai batu itu. Karena sudah menjadi petani, dia bilang menuliskan nama di batu itu akan membuat malu tuannya yang sudah meninggal, apakah kau tahu nama kakekmu tahu? Namanya Misawaiori. Karena ayah saya cuma petani, dia menghilangkan nama keluarga dan menyebut dirinya Sanemon saja, dan namamu Sanosuke, apakah kau punya sanak saudara ada kakak perempuan, tapi dia sudah lama pergi. Tak tahu saya, di mana dia sekarang, tak ada orang yang tahu tidak, apa rencana hidupmu sekarang seperti sebelumnya, saya kira, tapi kemudian dia buru-buru menambahkan, tapi begini, Bapak seorang sudjusha, kan? Bapak tentunya jalan keliling kemana-mana. Bawalah saya. Bapak dapat naik kuda saya, dan saya akan jadi tukang kudanya, sementara menimbang-nimbang permintaan anak itu, Musashi melayangkan pandang ke tanah di bawah mereka. Karena tanah itu cukup subur untuk menghidupi demikian banyak rumput liar, tak mengerti ia kenapa tanah itu tidak digarap. Sudah pasti itu bukan karena orang di sekitar tempat itu sudah makmur. Ia melihat sendiri bukti kemelaratan di mana-mana. Menurut Musashi, peradaban tidak akan berkembang sebelum orang belajar mengendalikan kekuatan alam. Ia heran, kenapa penduduk di tengah dataran kantor ini demikian tak berdaya, kenapa mereka membiarkan diri ditindas oleh alam. Ketika matahari naik, Musashi melihat binatang-binatang kecil dan burung-burung bersukaria di tengah kekayaan yang belum diketahui kera memanfaatkannya ini. Atau begitulah kira-kira segera ia tersadar, bahwa sekalipun memiliki keberanian dan kemandirian. Sanosuke hanyalah anak kecil. Sinar matahari menyebabkan gedauunan yang berembun itu berkilau-kilau. Mereka siap untuk kembali pulang, dan anak itu tidak lagi sedih, bahkan kelihatannya sudah mengusir seluruh pikiran tentang ayahnya dari kepalanya di tengah jalan menuruni bukit, mulailah ia mendesak-desak Musashi memberikan jawaban atas usulnya. Saya siap mulai hari ini, katanya. Pikirkan saja, kemana pergi, bapak dapat naik kuda ini, dan saya akan selalu melayani bapak. Desakan itu menyebabkan Musashi diam-diam bersungut-sungut. Banyak yang bisa ditawarkan oleh Sanosuke, tapi Musashi bertanya pada diri sendiri, apakah ia mesti menempatkan diri lagi pada tanggung jawab atas masa depan seorang anak. Jotaro anak yang memiliki kemampuan alamiah. Tapi keuntungan apa yang didapatnya dengan mengikatkan diri pada Musashi dan sekarang, ketika Jotaro lenyap entah kemana, lebih terasa lagi oleh Musashi tanggung jawabnya. Namun, menurut Musashi, kalau orang hanya memikirkan bahaya-bahaya yang menghadang, ia takkan dapat maju selangkah pun, apalagi mencapai sukses dalam hidup ini. Lebih daripada itu, dalam persoalan seorang anak, tak seorang pun dapat benar-benar menjamin masa depannya, termasuk juga orang tuanya sendiri. Mungkinkah secara objektif memutuskan apa yang baik untuk seorang anak, dan apa yang tidak baik tanyanya pada diri sendiri? Kalau persoalannya mengembangkan bakat-bakat Sanosuke dan memimpinnya ke arah yang benar, aku dapat melakukannya. Kukira hal itu sama juga dengan yang dapat dilakukan orang lain, Bapak mau berjanji, kan? Ayolah, desak anak itu, Sanosuke, apakah kau ingin jadi tukang kuda seumur hidupmu? Tentu saja tidak. Saya ingin jadi samurai, justru itu yang kupikirkan. Tapi kalau kau ikut aku dan menjadi muridku, kau akan mengalami banyak penderitaan, anak itu menjatuhkan tali kuda, dan sebelum Musashi tahu apa yang hendak dilakukannya, ia sudah berlutut di tanah, di bawah kepala kuda. Sambil membungkuk dalam-dalam, katanya, saya mohon, Bapak menjadikan saya seorang samurai. Itulah yang diinginkan ayah saya, tapi tak ada orang yang dapat dimintai pertolongannya. Musashi turun dari kuda, menoleh ke sekitarnya sebentar, kemudian memungut sebila tongkat dan menyerahkannya pada Sanosuke. Ia ambil tongkat satu lagi untuk dirinya, dan katanya, coba pukul aku dengan tongkat itu. Sesudah kulihat bagaimana kau melakukannya, baru aku dapat memastikan, apakah kau punya bakat jadi samurai, kalau saya dapat memukul Bapak? Apa Bapak akan mengatakannya coba dulu, dan lihat, Musashi tertawa Sanosuke mencengkerah merat senjatanya dan menyerbu ke depan, seperti orang kesurupan. Musashi tak kenal belas kasihan. Berkali-kali anak itu dipukulnya di bahu, di wajah, di tangan. Setiap kali si anak mudur terhuyum jauh, tapi selalu kembali menyerang, sebentar lagi dia pasti menangis, pikir Musashi tapi Sanosuke tak hendak menyerah. Ketika tongkatnya patah dua, ia menyerang dengan tangan kosong, apa yang kau lakukan, orang kerdil bentak Musashi dengan sikap marah yang disengaja. Ditangkapnya Obi anak itu dan dibantingnya si anak ke tanah, bajingan besar teriak Sanosuke yang sudah berdiri lagi dan menyerang kembali Musashi menangkap pinggangnya dan mengangkatnya ke udara. Cukup tidak teriak anak itu, sekalipun matanya sudah basah, dan tangan serta kakinya menggapai-gapai sia-sia, ku banting kau ke batu di sana, dan kau akan mati. Menyerah, tidak-tidak keras kepala, ya? Apa tak lihat, kau sudah kalah selama masih hidup, aku belum kalah. Lihat saja, akhirnya aku akan menang, dengan care apa aku akan latihan, aku akan mendisiplinkan diriku, tapi selagi kau berlatih 10 tahun lamanya, aku juga berbuat begitu, ya, tapi kau jauh lebih tua dariku. Kau akan mati dulu, HMM, dan kalau orang memasukkanmu ke peti mati, aku akan kasih pukulan terakhir, dan menang tolol teriak Musashi sambil melontarkan anak itu ke tanah ketika Sanosuke berdiri lagi, sesaat Musashi memandang wajahnya, tercawa, dan bertepuk tangan. Bagus, kau boleh jadi muridku, begitu burunya, begitu pula muridnya dalam perjalanan singkat kembali ke gubuk itu, Sanosuke terus mengoceh tentang impian-impian masa depannya, tapi malam itu, ketika Musashi mengatakan bahwa ia harus siap mengucapkan selama tinggal kepada satu-satunya rumah yang pernah dikenal Nfa itu, ia jadi sedih. Mereka tetap jaga sampai larut malam, dan Sanosuke dengan metu berkaca-kaca dan dengan suara lirih bercerita kepada Musashi tentang orang tua dan kakek-kakeknya pagi hari, ketika mereka bersiap keluar, Musashi menyatakan bahwa sejak saat itu ia akan menyebut Sanosuke dengan nama Iori. Kalau kau ingin menjadi samurai, jelasnya, sudah sewajarnya kau mengambil nama kakekmu, anak itu belum cukup dewasa untuk mendapat upacara akil balik, yaitu ketika seorang anak memperoleh nama dewasa. Tapi, menurut pendapat Musashi, menggunakan nama kakeknya akan menyemangati anak itu. Kemudian, ketika anak itu kelihatan masih ingin berlama-lama di dalam rumah, Musashi berkata tenang, tapi mantap, Iori, ayo cepat. Di sini tak ada yang kau perlukan. Kau tidak membutuhkan sisa-sisa masa lalu, Iori berlari keluar rumah, memakai kimono yang sedikit menutupi pahanya, mengenakan sandal jerami tukang kuda, dan membawa bungkus kain berisi bekal makanan yang terdiri atas jawab campur nasi. Ia tampak seperti kodok kecil, tapi selap dan ingin sekali menempuh hidup baru, pilih satu pohon yang jauh dari rumah, dan ikatkan kuda itu, perintah Musashi, bapak bisa naik sekarang, kerjakan perintahku, baik, pak, Musashi merasakan sikap sopan itu. Suatu tanda kecil, tapi mengembirakan, bahwa anak itu bersedia memilih jalan samurai sebagai ganti omongan telador kaum Tani Iori mengikatkan kuda, dan kembali ke tempat Musashi berdiri di bawah tepian atap gubuk tua itu, seraya memandang dataran di sekitar. Apa yang ditunggu tanya anak itu dalam hati sambil meletakkan tangan ke kepala Iori, kata Musashi, inilah tempatmu dilahirkan, dan tempatmu memperoleh tekat untuk menang, Iori mengangguk, daripada mengabdi kepada tuan kedua, kakakmu menarik diri dari golongan prajurit. Ayahmu, yang setia pada harapan terakhir kakakmu, merasa puas dengan hanya menjadi petani. Kematiannya membuatmu seorang diri di dunia ini, karena itu sudah tiba waktunya bagimu untuk berdiri di atas kaki sendiri, ya, pak, kau mesti menjadi orang besar akan saya coba, air mati merebak di matanya, selama tiga generasi, rumah ini menedui keluargamu dari angin dan hujan. Ucapkan terima kasih kepadanya, kemudian ucapkan selama tinggal untuk selama-lamanya, dan jangan menyesal, Musashi masuk ke dalam, dan membakar pondok itu. Ketika ia keluar, Iori menatap dengan mati berkaca-kaca, kalau kita tinggalkan rumah ini berdiri, kata Musashi, cuma akan menjadi tempat persembunyian penyamun atau pencuri. Ku bakar dia agar orang-orang macam itu tidak menodai kenangan mengenai ayah dan akutmu, saya berterima kasih, gubuk itu berubah menjadi onggokan api, kemudian runtuh, mari kita pergi, kata Iori yang tidak lagi berminat pada sisa-sisa masa lalu, belum, tapi tak ada lagi yang mesti kita lakukan di sini, kan Musashi tertawa. Kita membangun rumah baru di atas bukit kecil di sana itu, rumah baru. Buat apa? Bapak baru saja membakar yang lama, itu milik ayah dan kakekmu. Yang kita bangun itu akan menjadi milik kita, maksud Bapak, kita akan tinggal di situ betul, kita tak akan pergi kemana-mana, berlatih, dan mendisiplinkan diri akan kita lakukan itu di situ, apa yang dapat kita latih di situ menjadi pemain pedang, menjadi samurai. Kita akan mendisiplinkan semangat kita, dan kerja keras mengubah diri kita menjadi manusia sejati. Ayo ikut aku, dan bawa kapak itu, ia menunjuk rumpun-rumpu tempat ia meletakkan alat-alat pertanian sambil memanggul kapak, Iori mengikuti Musashi menuju bukit kecil. Di sana tumbuh beberapa pohon berangan, pinus, dan kriptomeria sesudah membuka baju sampai pinggang, Musashi mengambil kapak dan pergi bekerja. Segera kemudian ia betul-betul membikin hujan dari remah-remah kayu mentah Iori memperhatikan dan berpikir, barangkali ia akan membangun Jojo. Atau apa kami akan berlatih di lapangan terbuka satu pohon tumbang, kemudian yang lain lagi. Keringat mengucur dari pipi Musashi yang merah sehat, membasuh kelesuan dan kesetian beberapa tahun yang lewat itu ia menyusun rencana ini ketika berdiri di dekat makam baru petani, di atas kuburan kecil itu. Aku akan meletakkan pedang sementara waktu, demikian diputuskannya, dan sebagai gantinya, bekerja dengan cangkul zen, kaligrafi, seni minum teh, melukis, dan mengukir patung semua itu bermanfaat untuk menyempurnakan ilmu pedang seseorang. Apakah menggarap ladang tidak dapat juga memberikan sumbangan kepada latihannya? Bukankah petak tanah luas ini yang menanti garapan tangan manusia merupakan ruang latihan yang sempurna? Dengan mengubah tanah datar yang tidak ramah menjadi tanah pertanian, ia dapat memajukan kesejahteraan generasi masa depan selama ini ia menempuh hidup seperti pendetap pengemis zen boleh dikatakan hidup atas prinsip menerima, yaitu tergantung pada makanan, peneduh, dan sumbangan orang lain. Ia ingin mengadakan perubahan radikal, karena sudah lama ia menduga bahwa hanya mereka yang benar-benar menanam padi dan sayuran sendiri, dapat benar-benar memahami betapa suci dan bernilai keduanya itu. Mereka yang belum pernah menanam itu, seperti pendeta yang tidak memperaktikan apa yang mereka khotbahkan atau pemain pedang yang belajar teknik-teknik perkelahian, tapi tak tahu apa-apa tentang jalan samurai waktu masih kanak-kanak, ia sering dibawa ibunya ke ladang, dan di sana bekerja bersama petani penyewa dan orang-orang desa. Tetapi tujuan yang hendak dicapainya sekarang lebih dari sekadar menghasilkan makanan untuk makannya sehari-hari. Ia mencari makanan yang berfabdah untuk jiwanya. Ia ingin mempelajari arti bekerja untuk hidup, dan bukan setadar meminta. Ia juga ingin menanamkan jalan pikirannya kepada orang-orang di daerah itu. Menurut penglihatannya, menyerahkan tanah itu kepada rumput liar dan widuri, dan membiarkannya ditimpa badai dan banjir berarti menurunkan hidup melarat dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, tanpa membuka mata terhadap kemampuan mereka sendiri dan kemampuan tanah sekitar mereka, Iori, panggilnya, ambil tali, dan ikat balok ini. Kemudian seret ke tepi sungai, ketika perintah sudah dilaksanakan, Musashi menyandarkan kapaknya ke sebuah pohon dan menghapus keringat didahinya dengan siku. Kemudian ia turun dan mengupas kulit pohon itu dengan kapak. Gelap turun, dan mereka menyalakan api unggung dengan serpih-serpih kayu, serta membuat potongan-potongan kayu untuk dantal, pekerjaan menarik. Ya kata Musashi dengan penuh kejujuran, Iori menjawab, saya pikir sama sekali tak menarik. Tak perlu saya menjadi murid bapak, kalau cuma untuk belajar mengerjakan ini, lama-lama kau akan suka, bersamaan dengan perginya musim gugur, bunfi bunyi serangga pun menghilang. Dedaunan menjadi layu dan berjacuhan. Musashi dan Iori selesai mengerjakan pondok mereka, dan kini memusatkan perhatian pada tugas menyiapkan tanah untuk ditanami pada suatu hari, ketika sedang mengamati tanah itu, tiba-tiba terpikir oleh Musashi bahwa suasana tanah itu seperti diagram keresahan sosial yang telah berlangsung seabad, sesudah perang Onin. Tanpa pikiran-pikiran itu pun, sesungguhnya keadaan tanah tidaklah membesarkan hati Musashi tidak tahu bahwa hoteng hara sudah berabad-abad lamanya tertimbun abu gunung berapi berkali-kali dari gunung Fuji, dan sungai ton sudah berulang-ulang membanjiri dataran itu. Apabila cuaca cerah, tanah itu kering sekali, tapi apabila turun hujan lebat, air memahat saluran-saluran baru, dan sekaligus mengangkut sejumlah besar lumpur dan bebatuan. Tidak ada alur pokok yang dapat secara alamiah menjadi curahan alur-alur kecil. Yang ada cuma lembah lebar yang tidak memiliki kemampuan untuk mengairi atau mengeringkan daerah itu secara menyeluruh. Kebutuhan yang paling mendesak adalah mengendalikan air itu dan makin ia memperhatikan, makin sering ia bertanya pada diri sendiri, kenapa daerah itu tidak berkembang. Pekerjaan ini takkan mudah, pikirnya, tergugah oleh tantangan yang dihadapkan tanah itu kepadanya. Menggabungkan air dan tanah untuk menciptakan ladang-ladang produktif tidak banyak bedanya dengan memimpin manusia lelaki dan perempuan demikian rupa, hingga peradaban bisa berkembang pesat. Bagi Musashi, tujuannya ini sesuai benar dengan cita-citanya dalam permainan pedang mulailah ia melihat jalan pedang secara baru. Setahun dua tahun yang lalu, ia hanya ingin menaklukan semua saingannya, tapi sekarang ia tidak lagi puas pada jalan pikiran yang mengatakan bahwa pedang ada di dunia untuk tujuan memberi kekuasaan atas orang lain. Merobohkan orang, membuktikan kejayaan kepada mereka, memamerkan batas kekuatan diri semua itu makin terasa sia-sia olehnya. Ia ingin menaklukan dirinya sendiri, membuat hidup itu sendiri taklu kepadanya, mendorong orang lain untuk hidup, dan bukan untuk mati. Jalan pedang tidak boleh dipergunakan semata metu untuk menyempurnakan diri. Ia harus menjadi sumber kekuatan untuk menguasai orang banyak, dan memimpin mereka ke arah perdamaian dan kebahagiaan. Ia sadar bahwa cita-citanya yang agung tidak lagi sekadar impian, dan cita-cita itu akan tetap ada selama-lamasih belum memiliki kekuasaan politik untuk melaksanakannya. Tetapi di tanah gulun ini ia tidak membutuhkan pangkat atau kekuasaan. Dan ia menceburkan diri dalam perjuangan itu dengan penuh kegembiraan dan semangat hari-hari datang dan pergi, tanggul-tanggul kayu dicabut, batu kerikil disaring, tanah garapan diratakan, tanah dan batu dibuat tanggul. Musashi dan Iori bekerja dari sebelum fajar sampai sesudah bintang-bintang bersinar terang di langit kerja keras mereka yang tak kenal lelah itu memikat perhatian. Orang-orang desa yang lewat seringkali berhenti, memperhatikan, dan memberi komentar, menurut mereka, apa yang mereka kerjakan itu bagaimana mereka bisa hidup di tempat macam itu. Apa anak lelaki itu bukan anak si tua Sanemon semua orang tertawa, tapi tidak semua berlalu demikian saja. Satu orang datang dengan bekal kebaikan hati semata-mata, dan katanya, saya tak suka mengatakan ini, tapi saya kira Anda membuang-buang waktu saja. Tulang punggung Anda bisa patah membuat ladang di sini. Satu kali saja datang badai, dalam semalam akan habis semuanya, ketika beberapa hari kemudian ia lihat mereka masih saja mengerjakannya, ia rupanya sedikit tersinggung. Baiklah, Anda saya beritahu, yang Anda lakukan di sini cuma membuat lubang-lubang air, dan itu tak ada gunanya. Beberapa hari kemudian, ia menyimpulkan bahwa samurai yang aneh itu tak punya otak. Orang-orang tolol teriaknya muak hari berikutnya, datang Sabtu rombongan untuk mengejek-ejek, kalau memang ada yang bisa tumbuh di sini, kita tidak akan mandi keringat di bawah matahari panas, mengerjakan ladang kita sendiri, seperti orang-orang malang itu. Lebih baik kita tinggal di rumah, main suling, dan tidak bakal ada bencana kelaparan, Kalian sia-sia saja mencangkul, otak kalian seperti setumpukan rabut, sambil mencangkul, Musashi terus menatap tanah, dan menyeringai. Yoni merasa kurang senang, sekalipun sebelum itu Musashi sudah memarahinya karena menanggapi omongan para petani itu secara sungguh-sungguh. Tapi, Pak, demikian ia mencebil, yang mereka katakan yang itu-itu juga jangan perhatikan, saya tak tahan teriak anak itu sambil mengambil sebuah batu untuk dilemparkan kepada orang-orang yang mengejeknya. Mece Musashi membelalak, mencegahnya berbuat sesuatu. Coba pikir apa adat gunanya? Kalau kau tidak berlaku sopan, tak akan kau kuterima jadi murid. Pelinga Iori terbakar mendengar rombelan itu, tapi ia bukannya membuang batu tersebut, melainkan mengutuk dan melemparkannya ke sebuah batu besar. Batu itu pecah menjadi dua, hingga timbul bunga-bunga api darinya. Iori melemparkan cangkulnya dan menangis. Musashi mengabaikan saja, walaupun sesungguhnya tergugah juga hatinya. Dia seorang diri di dunia ini, seperti aku, pikirnya seolah bersimpati pada kesedihan anak itu, angin senja bertiup di atas dataran, menggerakkan segala bentuk kehidupan, langit menggelap, dan titik-titik hujan turun, Ayo, Iori, masuk tanggil Musashi. Kelihatannya akan datang angin topan, dengan tergesa-gesa ia mengumpulkan peralatannya, dan berlari menuju rumah. Begitu ia sampai di dalam, hujan turun dengan derasnya, Iori teriaknya heran, karena ternyata anak itu tidak masuk bersamanya. Ia pergi ke jendela dan melayangkan pandang ke arah ladang. Hujan memercik ke wajahnya, dari ambang jendela. Kilat membelah udara, menyambar bumi. Ketika memejamkan matu dan menutup pitlinga, ia bisa merasakan kekuatan halilintar itu di tengah angin dan hujan, Musashi seolah melihat pohon kriptomeria di kuil sipoji itu, dan mendengar suara garang takuan. Ia merasa bahwa apapun yang telah ia capai semenjak itu, ia berutang budi pada keduanya. Ia ingin memiliki kekuatan agung yang dimiliki pohon itu, juga hasat dingin tak tergoyahkan yang dimiliki takuan. Kalau ia dapat menunjukkan sikap kepada Iori sebagaimana sikap kriptomeria tua itu kepadanya, ia merasa telah berhasil membayar kembali sebagian utangnya kepada biarawan itu, Iori. Iori tidak ada jawaban. Yang ada hanya halilintar dan hujan yang menghantam atap. Kemana pula perginya tanyanya pada diri sendiri, tapi ia masih enggan pergi keluar ketika kemudian hujan meredah menjadi gerimis, barulah ia keluar. Ternyata Iori belum beranjak satu inci pun dari tempatnya. Dengan pakaian masih melekat pada tubuhnya, dan wajah masih cemberut marah, ia agak mirip dengan pengejut burung. Bagaimana mungkin seorang anak bersikap demikian kepala batu goblok umpat musasi? Balik sana ke rumah. Basah kuyuk macam itu tak baik buatmu. Cepat, sebelum sungai-sungai itu naik. Bisa-bisa kau tidak kembali, Iori menoleh, seakan berusaha menemukan asal suara musasi, kemudian mulai tertawa. Bapak khawatir? Hujan macam ini tak lama. Lihat, awan sudah bubar, musasi tak menduga bakal menerima pelajaran dari muridnya, karena itu agak kesal juga ia, padahal Iori sendiri tidak memikirkan lagi soal itu. Marilah, kata anak itu sambil memungut cangkulnya. Kita masih dapat bekerja sedikit lagi, sebelum matahari tenggelam, lima hari berikutnya, burung bulbul dan jaga bersahut-sahutan di bawah langit biru tak berawan. Retak-retak besar bermunculan di tanah, dan petak-petak kecil terbentuk di sekitar akar-akar mendong. Pada hari ke-6, serangkaian awan hitam kecil-kecil muncul di kaki langit, dan dengan cepat menyebar di keluasan langit, sampai seluruh dataran tampak seolah terkena gerhana Iori mengamati langit itu sebentar, kemudian katanya dengan ada khawatir, kali ini benar-benar, bahkan ketika ia masih berbicara, angin hitam sudah memusar di sekitar mereka. Gedaunan bergetar dan burung-burung kecil berjatuhan ke tanah, seakan dijatuhkan oleh gerombolan pemburu yang diam tak terlihat, hujan sebentar lagi tanya Musashi, kalau langit begini, tidak cuma sebentar. Lebih baik saya pergi ke desa, dan Bapak lebih baik mengumpulkan alat-alat dan masuk rumah selekas-lekasnya, sebelum Musashi dapat bertanya kenapa demikian, Iori sudah berangkat melintasi dataran, dan segera kemudian sudah tenggelam di lautan rumput yang tinggi sekali lagi, penilaian Iori tentang cuaca itu tepat. Hujan deras yang tiba-tiba turun itu mengembangkan irama khasnya sendiri, dipacu oleh angin ribut munggila, yang menyebabkan Musashi buru-buru mencari peneduh. Untuk sesaat lamanya, hujan turun dalam kederasan tak terbayangkan, lalu tiba-tiba berhenti, dan akhirnya mulai lagi dengan lebih hebat. Malam tiba, tapi badai tak juga meredah. Kelihatannya langit mengubah seluruh bumi menjadi samudera. Beberapa kali Musashi merasa khawatir angin akan menyingkapkan atap. Lantai rumah sudah kotor oleh serap yang tercerabut dari sisi bawah atap itu pagi tiba, kelabu dan tanpa bentuk. Tidak ada tanda-tanda di mana Iori berada. Musashi berdiri dekat jendela. Hatinya serasa terbang. Ia tak dapat melakukan sesuatu. Di sana sini kelihatan sebatang pohon atau rumput-rumput. Di luar itu hanyalah lautan paya berlumpur. Untunglah pondok itu masih berada di atas permukaan air, tapi di tempat bantaran sungai yang biasanya kering, di bawah sana, sekarang mendara sarus air yang menggelandang segalanya karena tak tahu benar apakah Iori barangkali sudah jatuh ke air dar, tenggelam. Musashi merasa waktu berjalan sangat lambat, sampai akhirnya dirasanya ia mendengar suara Iori memanggil, Sensei. Sini anak itu ada di seberang sungai, sedang mengendarai sapi kebiri. Sebuah bungkusan besar kerikat ditunggungnya Musashi memandang dengan cemas ketika Iori dengan sapinya langsung masuk aliran lumpur yang seakan-akan hendak mengisapnya itu ketika sampai di tepi, ia guncangkan badannya untuk mengusir rasa dingin dan basah, tapi dengan tenang ia tuntun sapi itu ke samping pondok, kau pergi ke mana? Tanya Musashi. Dalam suaranya ada nada marah, tapi sekaligus juga lega, ke desa, tentu saja. Saya membawa banyak makanan. Badai ini sama dengan hujan setengah tahun, dan kalau nanti berhenti, kita akan terperangkap air banjir, bungkusan jerami mereka bawa ke dalam rumah, kemudian Iori membuka talinya dan mengeluarkan isinya satu per satu dari bungkusan kertas minyak. Ini buah berangan, buncis miju-miju, ikan asin. Kita takkan kehabisan makanan, biarpun sebulan-dua bulan kita menunggu turunnya air, Mati Musashi berkaca-kaca oleh rasa terima kasih, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Terlampau malu ia tidak memikirkan semua itu. Bagaimana mungkin ia memimpin umat manusia, kalau ia tak bisa mengurusi masalah hidup matinya sendiri? Kalau tidak karena jasa Iori, barangkali sekarang ia akan kelaparan. Sebaliknya, karena dibesarkan di daerah pertanian terpencil, anak itu sudah tahu menimbon perbekalan semenjak ia berumur dua tahun. Musashi sungguh heran bahwa orang-orang desa mau menyediakan semua makanan itu. Mereka tak mungkin memilikinya dalam jumlah terlampau banyak. Ketika akhirnya ia dapat berbicara dan mengemukakan soal itu, Iori menjawab, saya gadaikan kantong uang saya, dan saya pinjam dari Tokuganji, apa itu Tokuganji itu kuil, sekitar 2 mil dari sini. Ayah saya bilang, dalam kantong itu ada sedikit emas bubuk. Dia bilang, kalau saya mengalami kesulitan, saya mesti menggunakannya sedikit-sedikit. Kemarin, ketika cuaca buruk, saya ingat ucapannya itu, Iori memperlihatkan senyum kemenangan, apa kantong itu bukan tanda metode dari ayahmu ya. Sesudah rumah tua itu dibakar, satu-satunya barang yang masih tinggal adalah kantong itu dan pedang, ia merabah gagang senjata pendek itu dalam mobilnya. Biarpun ujung pedang itu tidak memperlihatkan tanda tangan pembuatnya, Musashi sudah melihat ketika memeriksa pedang itu sebelumnya, bahwa pedang itu baik sekali. Muttunyalah juga merasa bahwa kantong larisan itu memiliki arti lebih besar dari sekadar emas surai di dalamnya, kau jangan menyerahkan tanda metab pada orang lain. Hari-hari ini akan kuambil kembali kantong itu, tapi sesudah itu kau mesti janji takkan melepaskannya lagi. Baik, pak, di mana kau menginap pendeta bilang, lebih baik saya tunggu di sana sampai pagi, kau sudah makan belum? Tapi bapak belum juga, kan belum, tapi tak ada kayu api, kan oh, banyak, ia menunjuk ke ruangan di bawah pondok, dan sekali lagi Musashi mengagumi akal sehat anak itu. Dalam lingkungan seperti ini, kemampuan hidup tergantung pada wawasan ke depan, dan kesalahan kecil berarti hidup atau mati ketika mereka selesai makan, Iori mengeluarkan buku. Kemudian, sambil berlutut sopan di depan gurunya, katanya, sambil menunggu turunnya air dan kita bisa kerja lagi, saya minta bapak mengajari saya membaca dan menulis, Musashi setuju. Pada hari berlangsungnya badai yang demikian suram, itulah care yang baik untuk memanfaatkan waktu. Buku itu adalah satu jilid bunga rampai Konghucu. Iori mengatakan buku itu dihadiahkan orang kepadanya di kuil, kau betul-betul ingin belajar ya, apakah sudah banyak membaca belum? Baru sedikit. Siapa yang mengajarmu ayah saya, apa yang sudah kau baca ajaran kecil, kau senang membaca itu ya, senang sekali, katanya bersemangat, dan matanya berbinar-binar. Baik, kalau begitu, akan kuajarkan apa yang ku tahu. Di kemudian hari, kau dapat menemukan orang yang lebih terpelajar untuk mengajarimu hal-hal yang tak ku ketahui, mereka menggunakan sisa hari itu untuk belajar. Anak itu membaca keras, dan Musashi sekali-sekali menghentikannya, untuk membetulkan kesalahan atau menjelaskan kata-kata yang tidak ia mengerti. Mereka duduk memusatkan perhatian, sama sekali tak menghiraukan badai yang bertiup banjir besar itu berlangsung dua hari lagi, dan selama itu tidak kelihatan tanah di manapun hari berikutnya masih juga turun hujan. Dengan gembira Yorim Cheng ngeluarkan bukunya lagi, katanya, kita mulai lagi tidak hari ini. Cukup sudah kau membaca, kenapa kalau kau cuma membaca, kamu tidak melihat kenyataan di sekitarmu? Bagaimana kalau kau libur sehari dan bermain? Aku juga mau bersantai, tapi saya tak bisa keluar, kalau begitu, lakukan seperti yang kulakukan, kata Musashi sambil menelentang dan menyilangkan kedua tangan di bawah kepala. Apa saya mesti berbaring lakukan saja yang kau sukai? Berbaring, berdiri, duduk mana saja yang enak, sesudah itu aku akan bercerita, Oh, senang sekali, kata Yori sambil menjatuhkan diri pada perutnya dan menggerak-gerakan kakinya ke udara. Cerita apa itu sebentar, kata Musashi, mengingat-ingat dongeng yang disukainya ketika masih kecil. Ia pilih pertempuran antara Genji dan Heike. Semua anak lelaki menyukainya Yori ternyata bukan perkecualian. Ketika Musashi sampai pada bagian tentang bagaimana Genji dikalahkan dan Heike mengambil alih negeri, wajah anak itu menjadi suram. Terpaksa ia mengedip-ngedipkan mata agar tidak menangisi nasib sedihnya Tokiwa. Tetapi semangatnya naik ketika ia mendengar bagaimana Minamoto no Yoshitsune belajar ilmu pedang pada setan-setan berhidung panjang di Gunung Kurama, dan kemudian melarikan diri dari Kyoto. Saya suka Yoshitsune, katanya sambil duduk. Apa betul di Gunung Kurama ada setan-setan itu mungkin? Paling tidak, di dunia ini ada orang-orang yang bisa disebut setan. Tetapi yang mengajar Yoshitsune itu bukan setan betulan, lalu apa mereka itu? Mereka itu pengikut setia Genji yang kalah. Mereka tak bisa keluar terang-terangan sementara Heike memegang kekuasaan, karena itu mereka bersembunyi di pegunungan, sampai kesempatan datang, seperti kakek saya betul, cuma kakekmu menunggu sepanjang hidupnya, dan kesempatan itu tak pernah datang. Sesudah Yoshitsune besar, para pengikut Genji yang setia dan pernah merawatnya di masa kecil, mendapat kesempatan yang mereka idam-idamkan, saya akan dapat kesempatan mencapai idam-idaman kakek saya, kan HMM? Ya, kupikir mungkin saja itu. Ya, memang kupikir begitu, ditariknya Iori, diangkatnya, dan diseimbangkannya di atas tangan dan kakinya, seperti bola. Sekarang cobalah menjadi orang besar Musashi tertawa Iori terkekeh-kekeh, dan katanya terbata-bata, Pak, Bapak ini setan juga. Tunggu, saya jatuh nanti, ia turun dan memijit hindung Musashi hari ke-11, akhirnya hujan berhenti. Musashi sudah tak sabar ingin berada di luar, tapi minggu berikutnya baru mereka dapat kembali bekerja di bawah matahari terang. Ladang yang dengan bersemangat mereka ukir dari tanah liar kini lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya, tinggal batu-batu karang dan sungai yang tadinya tidak ada. Air rupanya mengejek mereka, seperti halnya orang-orang desa Iori, yang tak melihat jalan untuk memperoleh kembali ladang yang sudah hilang itu, menengadah dan katanya, tempat ini tak bisa diharapkan. Mari kita cari tanah yang lebih baik di tempat lain, tidak, kata Musashi tegas. Sesudah air surut, tanah ini akan menjadi tanah pertanian yang baik sekali. Aku sudah memeriksa tempat ini dari setiap sudutnya, sebelum aku memilihnya, bagaimana kalau turun hujan lebat lagi akan kita atur supaya air tidak lewat tempat ini. Akan kita buat bendungan dari sini, sampai bukit di sana itu, tapi itu butuh kerja banyak sekali, kau rupanya lupa bahwa ini dojo kita. Satu kaki pun dari tanah ini takkan ku lepaskan, sebelum aku melihat gandum tumbuh di atasnya, Musashi melakukan pekerjaan yang ulet itu sepanjang musim dingin, sampai bulan kedua tahun baru. Ia butuh waktu beberapa minggu kerja keras untuk menggali parit, mengeringkan air, menimbun lumpur untuk pematang, dan kemudian menutupnya dengan batu-batu berat tiga minggu kemudian, segala sesuatu hanyut lagi di bawah air, lihat, kata Yori, kita membuang-buang tenaga saja untuk sesuatu yang tak mungkin. Apa itu yang namanya jalan pedang pertanyaan itu cukup tandas, tapi Musashi tak mau mundur hanya sebulan berlalu, sebelum terjadi bencana berikutnya, berupa hujan salju berat yang dengan cepat diikuti dengan mencairnya es setiap kali kembali dari perjalanan ke kuil untuk mencari makanan, Yori berwajah murung, karena orang-orang di sana tanpa kenal ampun menjadikannya bulan-bulanan mengenai kegagalan Musashi. Dan akhirnya Musashi sendiri mulai kehilangan semangat. Dua hari penuh dan masuk hari ketiga ia duduk diam, merenungi dan menatap ladangnya baru kemudian tiba-tiba terpikir olehnya. Tanpa disadarinya, ia telah mencoba menciptakan ladang persegi yang rapi, seperti umum terdapat di bagian-bagian lain dataran kanto, padahal daerah ini sesungguhnya tak cocok untuk itu. Di sini, sekalipun pada umumnya tanahnya datar, letak tanahnya agak bervariasi, demikian pula mutu tanah, dan ini dapat menjadi alasan untuk membuat ladang yang tidak teratur bentuknya. Bodoh sekali yang sudah kulakukan itu, serunya keras. Aku mencoba memaksa air mengalir ke tempat yang ku kehendaki, dan memaksa lumpur diam di tempat yang menurutku memang tempatnya. Tapi itu tak benar. Bagaimana mungkin? Air adalah air, dan lumpur adalah lumpur, tak dapat aku mengubah hakikat keduanya itu. Yang mesti ku lakukan adalah belajar menjadi pelayan air dan pelindung tanah, jadi, dengan caranya sendiri ia telah menyerah pada sikap para petani. Tapi hari itu ia berubah menjadi pelayan alam. Ia tidak lagi mencoba memaksakan kemauannya pada alam. Dibiarkannya alam menempuh jalannya sendiri, sementara ia mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar jangkauan penghuni lain dataran itu salju turun lagi, dan mencair. Air keruh mengalir pelan di atas dataran. Tapi Musashi telah mengembangkan pendekatan yang baru, sehingga ladangnya pun dapat bertahan, hukum macam itu berlaku juga dalam mengatur orang banyak, katanya pada diri sendiri. Dalam buku catatannya ia menulis, jangan mencoba melawan jalannya alam semesta. Tapi pertama-tama yakinkan dirimu bahwa engkau mengenal jalan alam semesta setan-setan gunung. Baiklah, saya sampaikan dengan terus terang. Saya tak ingin merepotkan Anda. Keramah tamahan Anda sangat saya hargai, dan itu cukup, baik, pak. Bapak sungguh baik, Budi, jawab pendeta itu. Saya cuma ingin beristirahat. Itu saja, oh, silakan, silakan. Nah, sekarang saya harap Anda mau memaafkan kekasaran saya, kata samurai itu sambil senaknya berbaring-miring, dan mengganjal kepalanya yang sudah ubanan dengan lengannya. Tamu yang baru datang di kudil Tokuganji itu adalah Nagau Kasado, tangan kanan yang dipertuan Hosokawa Tadeoki dari Buzon. Ia bukan orang yang punya banyak waktu untuk urusan pribadi, tapi pada kesempatan-kesempatan seperti peringatan tahunan meninggalnya ayahnya, ia selalu datang, dan biasanya ia bermalam, karena kudil itu sekitar 20 mil jauhnya dari Edo. Untuk ukuran orang berpangkat seperti dirinya, perjalanannya itu ia lakukan dengan sederhana saja, kali ini hanya diiringi dua samurai dan seorang pelayan pribadi yang masih muda. Untuk dapat sebentar saja meninggalkan bangunan Hosokawa itu, ia mesti membuat-buat alasan. Jarang ia mendapat kesempatan melakukan sesuatu yang ia senangi, maka ketika ia dapat melakukannya, seperti sekarang ini, ia dengan sungguh-sungguh menikmati sekebuatan setempat, sambil mendengarkan kodok-kodok berbunyi. Sebentar saja ia sudah dapat melupakan segalanya masalah-masalah pemerintahan dan kebutuhan yang tak henti-hentinya untuk menyesuaikan diri dengan nuansa peristiwa sehari-hari sesudah makam malam, si pendeta lekas-lekas membereskan pinggan mangkuk, dan pergi. Sado mengobrol Iseng dengan para pelayannya yang duduk di dekat dinding. Hanya wajah mereka yang tampak dalam cahaya lampu, mau rasanya berbaring terus di sini, dan masuk nirwana, seperti Seng Buddha, kata Sado malas, tapi hati-hati, jangan sampai bapak pilek. Udara malam lembab, ah, sudahlah. Beberapa pertempuran sudah dialami badan ini dengan selamat. Dia akan sanggup menghadapi sendiri 1-2 bersin. Tapi coba cium bau kembang masak itu. Harum sekali, ya saya tak mencium apa-apa, tidak? Kalau indera penciummu begitu lemah, apakah kau yakinkah sendiri tidak pilih? Sementara mereka sibuk dengan kelakar yang kelihatannya ringan ini, tiba-tiba kodok-kodok berhenti berbunyi, dan seseorang berteriak keras, setan kau. Apa kerjamu di sini? Mengawasawasi kamar tamu seketika pengawal Sado berdiri, ada apa siapa di sana? Sementara matlah, tajam mereka menyelidiki halaman, detet kaki-kaki kecil kedengaran menjauh ke arah dapur seorang pendekta masuk dari beranda, membungkuk, dan katanya, maaf atas gangguan ini. Cuma seorang dari anak-anak sini. Tak perlu khawatir, Anda yakin tentu. Dia tinggal beberapa mil dari sini. Ayahnya dulu kerja sebagai tukang kuda, sampai meninggalnya baru-baru ini. Kakeknya kabarnya seorang samurai. Tiap kali anak itu melihat samurai, dia berhenti untuk melihat, dan menggigit jari, Sado duduk. Anda jangan terlalu keras dengan dia. Kalau dia ingin menjadi samurai, bawa dia masuk. Kita keluarkan gula-gula, dan kita bicarakan soal itu, waktu itu Ioi sudah sampai dapur. Hei, nek, teriaknya. Saya kehabisan jelawut. Isi daung ini, karung yang disodorkannya pada perempuan tua yang sudah keriput dan kerja di dapur itu barangkali bisa muat setengah gantang perempuan itu membalas dengan teriakan. Jaga lidahmu, pengemis. Bicaramu seakan kami berhutang padamu, dan lagi berani-berani amat kau ini, kata seorang pendeta yang sedang mencici piring. Pendeta kepala kasihan padamu, karena itu kami beri kau makanan, tapi jangan kurang ajar. Kalau kau minta bantuan, mesti sopan, saya tidak mengemis. Saya berikan pada pendeta kantung peninggalan ayah saya. Dalam kantung itu ada awang, dan banyak jumlah nfa, kau kira berapa banyak dapat ditinggalkan seorang tukang kuda yang hidup di desa itu mau kasih jelawut sama saya atau tidak nah, begitu lagi. Coba lihat dirimu itu. Kau memang sinting, mau saja menerima perintah-perintah Ronin Tolol itu. Dari mana pula asal orang itu? Siapa dia? Kenapa dia mesti makan makananmu sama sekali bukan urusanmu? Huh! Mencangkul terus di tanah tandus, di mana takkan mungkin timbul ladang atau kebun atau apapun. Seluruh desa menertawakan kalian, siapa yang minta nasihatmu apapun penyakit yang ada dalam kepala Ronin itu, pasti menular. Apa yang kalian temukan di sana itu satu kuali emas, macam dalam dongeng. Kau ini masih pelonco, tapi sudah menggali kuburanmu sendiri, tutup mulutmu, dan beri aku jelawut. Jelawut! Sekarang pendeta masih menggoda Yori beberapa menit lagi, dan tiba-tiba suatu benda dingin berlumpur mengenai wajahnya. Metu si pendeta melotot, kemudian taulah ia benda apa itu, seekor kodok berkutil. Ia menjerit dan menyerbu ke arah anak itu, tapi ketika ia berhasil mencengkeram leher baju si anak, pendeta lain datang menyatakan bahwa anak itu diminta masuk ruangan samurai. Pendeta kepala sudah mendengar juga keributan itu, dan bergegas ke dapur. Apa dia sudah bikin apa-apa yang mengganggu tamu? Kita tanyanya cemas, tidak. Sado baru saja mengatakan ingin bicara dengannya, dan mau memberinya gula-gula, pendeta kepala buru-buru menggandeng tangan Yori dan membawanya langsung ke ruangan Sado Yori dengan malu-malu duduk di samping seng pendeta, dan Sado bertanya, berapa umurmu? 13, kau ingin menjadi samurai? Ya betul, jawab Yori sambil mengangguk-angguk bersemangat. Ya, ya, bagaimana kalau kau pindah tinggal di rumahku? Mula-mula kau mesti membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi nanti akan ku bikin kau magang samurai, Yori menggelengkan kepala, tanpa kata-kata. Sado mengira sikap demikian itu disebabkan rasa malu, dan ia meyakinkan anak itu bahwa tawarannya sungguh-sungguh Yori melontarkan pandangan marah, katanya, saya dengar bapak mau memberi saya gula-gula. Mana gula-gula itu dengan wajah pucat, pendeta kepala menampar pergelangan tangan Fa, jangan marahi dia, kata Sado dengan nada memarahi. Ia memang suka pada anak-anak, dan cenderung untuk selalu menuruti kemauan mereka. Dia benar. Seorang lelaki mesti memenuhi janjinya. Ambilkan gula-gula itu, ketika gula-gula itu dibawa masuk, Yori mulai menjejalkannya ke dalam kimononya. Sado heran juga, tanyanya, kau tidak memakannya di sini? Tidak. Guru saya menanti saya di rumah, Oh, kau punya guru Yori tak mau susah-susah menjawab. Ia meloncat dari ruangan dan merik hilang ke kebon Sado merasa tingkah laku Yori itu menarik sekali. Tapi tidak demikian halnya dengan pendeta kepala. Ia membungkuk ke lantai dua-tiga kali sebelum pergi ke dapur, mengejar Yori. Di mana anak kurang ajar itu dia ambil karung jawawut itu, dan pergi, mereka mendengarkan sebentar, tapi yang mereka dengar tak lain dari bunyi lengkingan yang tidak selaras. Yori sudah memetik daun sebuah pohon, dan mencoba memainkan satu lagu. Tapi rupanya di antara beberapa lagu yang dikenalnya, tak ada yang dapat dimainkan dengan baik. Lagu kerja tukang-tukang kuda terlalu lambat, sedangkan lagu-lagu Pesta Bon terlalu rumit. Akhirnya ia memainkan saja lagu yang mirip dengan musik tari suci di tempat suci setempat. Ini cocok sekali untuknya, karena ia menyukai tari-tarian itu. Kadang-kadang dulu ayahnya membawanya melihat tari-tarian itu sekitar setengah jam ke hotengah hara, di tempat bertemunya dua aliran air menjadi sebuah sungai, tiba-tiba ia terkejut. Daun itu terlomcat dari mulutnya, disertai semprotan ludah, dan ia melompat ke rumpun bambu di samping jalan di atas sebuah jembatan sederhana, berdiri tiga atau empat orang, sedang terlibat dalam percakapan rahasia. Mereka seru yori liri hancaman yang pernah didengarnya mendering lagi dalam telinganya yang ketakutan. Apabila para ibu di daerah ini memarahi anak-anaknya, mereka terbiasa mengatakan, kalau kau nakal, setan-setan gunung akan turun mengambilmu. Terakhir kali setan-setan gunung itu benar-benar datang adalah pada musim gugur dua tahun yang lalu sekitar 30 km dari situ, di pegunungan Hitachi, ada sebuah tempat suci yang dipersembahkan kepada dewa gunung. Berabad-abad sebelumnya, penduduk begitu takut pada dewa itu, hingga desa-desa bergiliran memberikan sesajib tahunan berupa padi dan perempuan kepadanya. Apabila tiba giliran sebuah desa, maka penduduk desa itu mengumpulkan persembahan dan berarak-arak membawa obor ke tempat suci itu. Kemudian, setelah ketahuan bahwa dewa itu hanya seorang manusia, mereka menjadi lalai memberikan persembahan selama berlangsungnya perang saudara, apa yang dinamakan dewa gunung itu mulai mengumpulkan persembahan dengan paksa. Tiap dua atau tiga tahun, gerombolan perambok bersenjatakan tombak kapak, tombak berburu, kapak apa saja yang dapat menimbulkan rasa takut dalam hati penduduk yang damai turun mula-mula ke satu desa, kemudian ke desa lain, membawa pergi segala yang memenuhi selera mereka, termasuk istri-istri orang dan anak-anak gadis. Kalau korban memberikan perlawanan, penjarahan pun disertai pembantaian karena serbuan terakhir mereka masih tergambar jelas dalam kenangannya, Iori menyembunyikan diri di semak-semak. Kelompok yang terdiri atas lima bayangan datang berlari melintas ladang ke jembatan. Kemudian, di tengah kabut malam itu, datang kelompok lain yang lebih kecil, menyusul kelompok lain lagi, sampai jumlah bandit itu mencapai antara empat puluh dan lima puluh orang. Iori menahan nafas dan memperhatikan baik-baik, sementara mereka bersoal jawab tentang tindakan yang akan mereka ambil. Segera kemudian mereka mencapai kesepakatan. Pemimpin mereka mengeluarkan perintah dan menudin ke arah desa. Orang-orang itu menyerbu ke sana, seperti kawanan belalang tak lama kemudian, kabut malam penuh oleh suara ingar-bingar burung, binatang ternak, kuda, lolongan manusia, tua maupun muda Iori cepat mengambil keputusan untuk meminta bantuan dari samurai yang ada di kuil Tokuganji, tapi begitu ia meninggalkan persembunyian bambu itu, terdengar teriakan dari jembatan, siapa di sana ia tak melihat bahwa dua orang ditinggalkan untuk berjaga di jembatan. Dengan nafas terengah-engah ia berlari sekenjang-kenjangnya, tapi kedua kakinya yang pendek itu bukan tandingan untuk dua orang dewasa, kemana kau pergi teriak orang yang pertama menangkapnya, siapa kau Iori bukannya menangis seperti bayi yang akan membuat orang-orang itu lengah, tapi sebaliknya mencakar-cakar memberontak, melawan tangan-tangan kuat yang memenjarakannya, dia melihat kita semua. Dia akan melapor, kita pukuli saja sampai babak belur, lalu kita buang ke sawah, aku ada pikiran yang lebih baik, mereka membawai Iori ke sungai, mereka lemparkan ke bawah, kemudian mereka sendiri menyusul melompat, dan mereka ikatkan Iori ke salah satu tiang jembatan, nah, di situ dia akan aman, kedua bajingan itu naik kembali ke pos mereka di jembatan lonceng kuil berdentang-dentang di kejauhan. Iori ketakutan melihat nyala api yang membubung di atas desa itu membuat sungai menjadi merah darah. Suara bayi menangis dan perempuan-perempuan melolong terdengar makin lama makin dekat. Kemudian terdengar roda-roda berkeracak naik jembatan. Setengah lusin bandit mengiring kereta-kereta sapi dar kuda-kuda yang bermuatan barang rampasan, sampah kotor teriak satu suara lelaki, kembalikan istriku perkelahian di atas jembatan itu singkat, tapi ganas. Orang-orang memekik dan logam berdentangan, jeritan melangit, dan sesosok mayat berlumuran darah mendarat di kaki ori. Tubuh lain tercebur ke sungai, memerciki wajahnya dengan darah dan air. Satu demi satu para petani jatuh dari jembatan, enam orang semuanya. Tubuh-tubuh itu naik ke permukaan dan mengapung turun menghilir, tapi satu orang yang belum mati benar mencengkeram buluh dan mencakar tanah, hingga ia dapat mengangkat setengah badannya dari air, hei teriak iori. Lepaskan tali ini. Saya akan minta tolong. Akan saya usahakan supaya bapak bisa balas dendam, kemudian suaranya berubah jadi teriakan. Aoi. Lepaskan saya. Saya mesti selamatkan desa itu, tapi orang itu tak bergerak iori mendesak ikatannya dengan seluruh tenaganya, dan akhirnya ia berhasil mengendurkannya sedikit, hingga dapat memerosotkan badan dan menendang bahu orang itu. Wajah yang menoleh kepadanya itu bernoda lumpur dan darah kental. Matanya pudar, tak paham orang itu merangkak dengan penuh kesakitan, mendekat. Dengan sisa tenaganya lalepaskan simbul tali. Ketika tali terlepas, ia rebah dan mati iori memandang hati-hati ke jembatan, dan menggigit bibir. Di atas sana terdapat lebih banyak tubuh orang. Tapi ia beruntung. Sebuah roda gerobak terperosok ke dalam papan yang sudah lapuk. Para perampok menariknya keluar dalam keadaan tergesa-gesa, dan tidak melihat iori meloloskan diri karena sadar tidak akan bisa sampai ke kuil, iori berjingkat menyusur bayangan pepohonan, sampai akhirnya tiba di tempat yang cukup dangkal untuk diseberangi. Ketika sampai di seberang sana, ia sudah berada di ujung Hotengahara. Ia tempuh jarak satu kilometer lagi ke pondoknya, seakan-akan kilat sedang menyambar-nyambar tumitnya ketika sudah menghampiri bukit tempat berdirinya pondok, ia lihat Musashi berdiri di luar, memandang langit. Cepat ikut teriak iori, ada apa kita mesti pergi ke desa, apa api itu di sana ya, setan-setan gunung itu datang lagi, setan. Bandit, ya ya, paling tidak empat puluh orang jumlahnya. Kita mesti menyelamatkan orang desa, Musashi masuk ke dalam pondok, dan keluar lagi membawa kedua perdangnya. Sementara ia mengikatkan sandalnya, Iori berkata, ikuti saya. Akan saya tunjukkan jalannya, jangan. Kau tinggal di sini, iori tak dapat mempercayai telinganya. Terlalu berbahaya, tapi saya tidak takut, kau bisa menghalangi, tapi bapak tidak tahu jalan terdekat ke sana. Api itu bisa jadi penunjukku. Sekarang jadilah anak baik, dan tinggal saja di sini, baik, pak, iori mengangguk patuh, tapi dengan perasaan sangat was-was. Ia menolahkan kepala ke arah desa, dan memandang muram ketika Musashi melejit ke arah nyala merah itu bandit-bandit mengikat para tawanan perempuan yang merintih dan menjerit dalam satu narisan, dan menarik mereka tanpa kenal ampun ke jembatan, jangan lagi berkauk-kauk teriak seorang bandit. Seperti tak bisa jalan saja. Ayo jalan ketika perempuan-perempuan itu bertahan, bajingan-bajingan itu mendera mereka dengan cambuk. Seorang perempuan jatuh, menyeret jatuh yang lain-lain. Seseorang menangkap tali itu dan memaksa mereka berdiri kembali. Bentaknya, anjing-anjing kepala batu. Apa yang kalian rintihkan? Mau saja kalian tinggal di sini, kerja macam budak sepanjang hidup, cuma demi secuil jauhut? Coba lihat diri kalian itu, cuma kulit pembalut tulang. Kalian bisa jauh lebih makmur, kalau mau bersenang-senang dengan kami. Mereka pilih salah satu binatang yang tampaknya lebih sehat dan penuh bermuatan barang rampasan. Mereka ikatkan tali itu padanya, lalu mereka cambuk pantat binatang itu keras-keras. Tali pun mengencang dengan tiba-tiba, dan jeritan-jeritan membelah udara ketika perempuan-perempuan itu disentakan lagi ke depan. Yang terjatuh terseret terus, wajah mereka menggaruk-garuk tanah, berhenti jerit seorang. Tanganku bisa lepas gelombang tawa parau melanda kawanan perampok itu, tapi pada saat itu, kuda dan perempuan-perempuan itu mendadak berhenti, ada apa? Oh, ada orang di depan semua matu ditajamkan untuk melihat, siapa di sana raung seorang bandit bayangan tenang yang berjalan ke arah mereka itu membawa pedang. Bandit-bandit yang sudah tajam mencium bau, dengan seketika dapat mengenali bau yang mereka cium, darah yang menepes-nepes dari pedang orang-orang yang ada di depan mundur dengan kikuk, dan Musashi menaksir kekuatan musuhnya. Dua belas orang, semuanya berotot keras dan tampak kasar. Sesudah sadar kembali dari guncangan awal, mereka menyiapkan senjata dan mengambil jurus bertahan. Satu orang berlari ke depan, membawa kapak. Seorang lagi, yang membawa tombak berburu mendekat dari arah diagonal sambil merunduk rendah, mengancam rusuk Musashi. Orang yang memegang kapak maju pertama, awwk kedengaran seperti menggigit lidah sendiri sampai putus. Orang itu menggeliat hebat, kemudian roboh, kalian tak kenal aku suara Musashi mendering tajam. Aku pelindung rakyat, putusan dewa yang mengawasi desa ini, detik itu juga ia menangkap tombak yang diarahkan kepadanya, menyentakannya dari tangan pemiliknya, dan membantingnya keras ke tanah. Dengan cepat ia menyerbu ke tengah gerombolan bajingan itu, sibuk menangkis tusukan-tusukan yang datang dari segala penjuru. Tapi, sesudah serangan pertama yang dilancarkan selagi mereka masih berkelahi dengan penuh keyakinan, tahulah Musashi apa yang bakal terjadi. Persoalannya bukan jumlah, tapi kekompakan dan kontrol diri lawan melihat bahwa satu demi satu rekan mereka berubah menjadi peluru yang menyemburkan darah, bandit-bandit itu segera mengundurkan diri, makin lama makin jauh, akhirnya panik dan kehilangan segala kemampuan untuk menyusun diri selagi berkelahi pun Musashi dapat menarik pelajaran, memanfaatkan pengalaman yang kelak menuntunnya kepada metode khusus untuk dipergunakan pihak lemah terhadap pihak kuat. Ini adalah pelajaran berharga, yang tidak dapat diperoleh dalam perkelahian dengan musuh tunggal kedua pedangnya masih berada dalam sarungnya. Bertahun-tahun ia berlatih menguasai seni menangkap senjata lawan dan membalikannya untuk menyerang. Sekarang ia melaksanakan teori itu dalam praktek merebut pedang dari orang pertama yang dihadapinya. Alasannya bukan karena pedangnya yang ia anggap sebagai jiwanya sendiri itu terlampau bersih untuk dinodai darah perampok biasa. Ia hanya bertindak praktis untuk melawan persenjataan yang beraneka ragam itu, pedang bisa rompal, bahkan bisa patah ketika lima atau enam orang yang masih selamat melarikan diri ke arah desa, Musashi mengambil waktu semenit dua menit untuk beristirahat dan mengatur napas, dengan perkiraan mereka akan datang kembali membawa bala bantuan. Kemudian ia bebaskan perempuan-perempuan itu, dan ia perintahkan mereka yang masih bisa berdiri untuk membantu yang lain sesudah mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur dan menyemangati mereka. Ia mengatakan bahwa tergantung pada mereka sendiri untuk menyelamatkan orang tua, anak-anak, dan suami mereka, kalian akan merana kalau kalian tetap hidup, sedangkan mereka tewas, kan tanyanya terdengar bisik-bisik setuju. Kalian sebetulnya punya kekuatan untuk melindungi diri dan menyelamatkan yang lain-lain. Tapi kalian tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan itu. Karena itulah kalian menjadi korban bandit-bandit itu. Kita mesti mengubah keadaan ini. Akanku bantu kalian menggunakan kekuatan yang kalian miliki. Yang pertama-tama mesti dilakukan, bersenjata diri kalian. Ia suruh mereka mengumpulkan senjata yang bertebaran itu, dan membagikannya satu-satu pada semua perempuan. Sekarang ikut aku, dan lakukan seperti kuperintahkan. Kalian tak perlu takut. Coba yakinkan diri kalian, bahwa dewa daerah ini ada di pihak kalian, ketika ia pimpin perempuan-perempuan itu menuju desa yang terbakar, orang-orang lain yang juga menjadi korban, muncul dari balik bayangan pepohonan dan menggabungkan diri dengan mereka. Sebentar kemudian, kelompok itu sudah berkembang menjadi pasukan kecil yang jumlahnya hampir seratus orang. Para perempuan mendekat orang-orang yang mereka cintai sambil berurai air mata. Anak-anak perempuan dipersatukan kembali dengan orang tuanya, istri-istri dengan suaminya, ibu-ibu dengan anak-anaknya semula, ketika perempuan-perempuan menceritakan bagaimana Musashi menghadapi bandit-bandit itu, orang-orang lelaki hanya mendengarkan dengan wajah bengong, tak percaya bahwa itulah ronin goblok dari hotengahara itu. Ketika mereka mempercayainya, rasa terima kasih mereka tak disembunyikan lagi, sekalipun ada kesulitan dalam hal dialek sambil menoleh kepada kaum pria, Musashi minta mereka mencari senjata. Apapun bisa digunakan, bahkan tongkat yang cukup berat dan baik, atau sebatang bambu yang masih baru, tak seorang pun membantah atau bertanya tentang perintah-perintahnya. Musashi bertanya, berapa orang bandit semuanya sekitar 50, berapa rumah di desa itu 70, Musashi memperhitungkan, barangkali seluruhnya ada 7 atau 800 orang. Biarpun orang tua dan anak-anak tidak dimasukkan, perampok masih kalah jauh jumlahnya, 10 lawan 1 ia tersenyum geram, karena penduduk desa yang damai itu tadinya percaya tak ada jalan lain kecuali mengangkat tangan dengan putus asa. Ia tahu bahwa jika tidak dilakukan suatu tindakan, kekejian itu akan berulang. Malam itu ia ingin melaksanakan dua hal, menunjukkan pada orang-orang desa, bagaimana melindungi diri sendiri, dan mengusahakan agar para perampok itu pergi untuk selamanya, pak, teriak seorang lelaki yang baru saja datang dari desa. Mereka sedang jalan ke sini, walaupun sekarang orang-orang desa sudah bersenjata, berita itu membuat mereka gelisah. Terlihat tanda-tanda mereka ragu dan akan lari untuk mengembalikan keyakinan mereka, Musashi berkata keras, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah menduga. Ku minta kalian bersembunyi di kedua sisi jalan, tapi pertama-tama dengarkan perintahku, ia berbicara cepat tapi tenang, dan dengan singkat mengulangi beberapa hal yang mesti ditekankan. Kalau mereka sampai di sini, akan ku biarkan mereka menyerangku. Kemudian aku akan pura-pura lari. Mereka akan mengejarku. Kalian-kalian semua tinggal di tempat kalian. Aku tak butuh bantuan apa-apa, tapi sebentar kemudian mereka akan kembali. Nah, waktu mereka kembali, serang. Bikin suara ribut, bikin mereka terkejut. Pukul lambung mereka, kaki dan dada mereka mana saja yang tak terlindung. Habis melayani rombongan pertama itu, kalian sembunyi lagi, dan tunggu yang berikutnya. Lakukan terus begitu, sampai mereka semua mati. Belum lagi ia selesai mengucapkan kata-kata itu dan para petani menyebar, kaum perusak itu muncul. Dari pakaian dan tiadanya kerjasama pada mereka, Musashi menduga kekuatan tempur mereka itu masih primitif, seperti pada zaman dahulu, ketika orang masih berburu dan menangkap ikan untuk hidup. Nama Tokugawa tak ada artinya bagi mereka, begitu pula nama Toyotomi. Pegununganlah tempat kediaman suku mereka. Orang-orang desa itu bertugas menyediakan makanan dan perbekalan bagi mereka, berhenti perintah satu orang yang ada di depan kawanan. Jumlah mereka sekitar 20 orang, sebagian memegang pedang kasar, sebagian lagi lembing, satu membawa kapak perang, yang lain tombak berkarat. Dengan latar belakangnya lah api, tubuh mereka tampak seperti bayang-bayang setan sehitam jelaga, apa ini orangnya ya, itu dia orangnya, Musashi berdiri menghadang, sekitar 20 meter di hadapan mereka. Mereka bingung, dan mulai meragukan kekuatan sendiri. Untuk sesaat tak seorang pun dari mereka bergerak tapi itu hanya berlangsung sebentar. Mece Musashi yang menyala-nyala mulai menyeret mereka ke arahnya, tanpa dapat ditawar lagi, kau bajingan mau mencoba menghalangi jalan kami betul raung Musashi sambil menangkap pedang dan menyerbu ke tengah mereka. Maka berkumandanglah suara seru, diikuti keributan angin pusaran. Tak mungkin lagi melihat gerakan masing-masing orang. Suasana jadi seperti kerumunan semut yang berputar-putar sawah di satu sisi jalan dan tanggul yang dibarisi petohonan dan semak belukar di sisi yang lain itu baik sekali untuk Musashi, karena memberikan semacam perlindungan. Tapi sesudah bertempur sebentar, ia melakukan pengunduran diri secara strategis, lihat, bangsat itu lari kejar dia mereka mengejarnya sampai sudut terjauh ladang terdekat, dan di situ ia membalik dan menghadapi mereka kembali. Karena tak ada apapun di belakangnya, kedudukannya kelihatan lebih buruk, tapi ia terus memaksa lawan-lawannya bertahan dengan bergerak cepat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, bila ada yang membuat gerakan keliru, Musashi segera menghantamnya sosok tubuhnya yang hitam seakan melenting dan tempat yang satu ke tempat lain, sementara darah menyembur di depannya, tiap kali ia berhenti. Bandit-bandit yang tidak terbunuh jadi terlalu bingung untuk berkelahi, sedangkan Musashi sendiri semakin dasyat pukulannya. Pertempuran ini lain dengan pertempuran di Ichijoji. Ia tidak merasa berdiri di perbatasan antara hidup dan mati. Ia sudah mencapai tingkat di luar dirinya, sementara tubuh dan pedangnya terus bekerja, tanpa mesti berpikir secara sadar. Para penyerang melarikan diri tunggang langgang bisikan berantai terdengar di antara orang-orang desa. Mereka datang, kemudian sekelompok dari mereka melompat keluar dari persembunyian dan menyerang dua-tiga bandit pertama, dan membunuh mereka hampir tanpa kesukaran. Para petani masuk kembali ke dalam kegelapan, dan proses itu berulang lagi, sampai semua bandit berhasil dihadang dan dibunuh. Ketika jumlah mayat dihitung, keyakinan orang desa meningkat, ternyata mereka tidak begitu kuat, satu orang berkata megah, Tunggu, ini datang satu lagi, hajar di ahai, jangan serang. Ronin itu dengan sedikit saja kekacauan, mereka membariskan diri sepanjang jalan, seperti serdadu yang sedang diperiksa oleh jenderalnya. Semua metel tertuju kepada pakaian musashi yang basah oleh darah, dan pedangnya yang juga mengucurkan darah. Pedang itu rompal di selusin tempat labuang pedang itu, dan ia pungut sebatang lembing. Kerja kita belum selesai, katanya. Cari senjata buat kalian sendiri, dan mari ikut aku. Dengan menyatukan kekuatan, kalian dapat mengusir kaum perusak itu dari desa dan menyelamatkan keluarga kalian, tak seorang pun ragu-ragu. Perempuan dan anak-anak pun mendapat senjata dan ikut serta kerusakan yang menimpa desa tidak seluas yang mereka takutkan, karena kediaman mereka terpisah satu sama lain. Tetapi ternak yang ketakutan menimbulkan keributan baru, dan ada seorang bayi yang menangis keras. Letusan-letusan keras terdengar dari tepi jalan. Di situ api menjelar ke sebuah rumpun bambu yang masih hijau. Bandit-bandit tidak kelihatan di manapun, di mana mereka tanya Musashi. Rasanya aku mencium bau seik. Di mana ada banyak seik terkumpul orang desa demikian sibuk melihat api, hingga tak seorang pun mencium bau itu, tapi seorang dari mereka berkata, tentunya di rumah kepala dia punya bertong-tong seik. Kalau begitu, kita cari mereka di sana, kata Musashi. Sementara mereka maju, lebih banyak lagi orang keluar dari persembunyian dan menyatukan diri dengan barisan mereka. Musashi puas melihat berkembangnya semangat kesatuan. Nah, di sana, kata satu orang sambil menuding sebuah rumah besar yang dikelilingi tembok tanah. Sementara para petani menyusun diri, Musashi memanjat tembok dan memasuki benteng bandit-bandit itu. Pemimpinnya dan wakil-wakil terpentingnya menyembunyikan diri dalam kamar berlantai tanah. Mereka sedang meneguk seik dan memperhatikan gadis-gadis muda yang mereka tawan. Jangan bingung teriak seng pemimpin marah, dengan dialek gunung yang kasar. Dia cuma satu orang. Tak perlu aku sendiri yang turun tangan. Kalian semua hadapi dia, ia sedang memarahi seorang bawahan yang berlari masuk membawa berita kekalahan di luar desa itu ketika pemimpin mereka terdiam. Yang lain-lain mulai mendengar ributnya suara marah di luar tembok, dan mulailah mereka bergerak gelisah. Sambil menjatuhkan daging ayam yang baru setengah dimakan dan mangkuk-mangkuk seik, mereka bangkit berdiri dan secara naluriah menjangkau senjata. Kemudian mereka berdiri, menatap pintu masuk ke kamar itu Musashi menggunakan lembingnya sebagai galah, melompat lewat jendela samping yang tinggi, dan mendarat langsung di belakang si pemimpin. Orang itu memutar badan, tapi seketika itu juga ia sudah tertembus lembing. Dengan memperdengarkan bunyi AWRG mengerikan, ia mencekal lembing yang bersarang di dadanya dengan kedua tangan. Dengan tenang Musashi melepaskan lembing itu, dan rebahlah orang itu ke tanah, sementara mat lembing dan gagangnya mencuat dari punggungnya orang kedua yang menyerang Musashi terampas pedangnya. Musashi membelah tubuhnya, kemudian menebaskan pedang itu ke kepala orang ketiga, dan menusukannya ke dada orang keempat. Yang lain-lain lari tunggang-langgang ke pintu. Musashi melemparkan pedang itu ke arah mereka, dan sebagai kelanjutan gerak itu, ia mencabut lembing dari tubuh si pemimpin, jangan bergerak teriaknya. Ia menyerang dengan lembing yang dipegang mendatar, dan memisahkan para bandit itu menjadi dua, seperti air di tempa galah. Ini memberikan kepadanya cukup ruang untuk secara efektif menggunakan senjata panjang itu. Sekarang lembing diayunkannya dengan penuh kejekatan, untuk mencoba daya lenting gagangnya yang terbuat dari kayu ek hitam itu. Ia memukul ke samping, menebas ke bawah, dan menusuk tanpa kenal ampun ke depan bandit-bandit yang mencoba keluar dari gerbang terhalang jalannya oleh orang-orang desa yang bersenjata. Beberapa orang memanjat dinding. Waktu mereka turun ke tanah, kebanyakan langsung dibunuh di tempat. Dari beberapa orang yang selamat meloloskan diri, hampir seluruhnya mendapat luka yang memikin cacat untuk sesaat udara penuh peki kemenangan orang-orang muda maupun tua, lelaki maupun perempuan. Ketika gejolak kemenangan yang pertama itu meredah, suami istri, orang tua, dan anak-anak pun saling mendekap dan mengucurkan air macu kegembiraan. I di tengah adegan gembira luar biasa, seseorang bertanya, bagaimana kalau mereka datang lagi tiba-tiba suasana jadi diam penuh pertanyaan, mereka takkan kembali, kata Musashi tegas. Takkan kembali ke desa ini. Tapi jangan terlampau yakin. Urusan kalian menggunakan bajak, bukan pedang. Kalau kalian terlalu bangga dengan kemampuan tempur kalian, hukuman yang akan dijatuhkan dari langit kepada kalian akan lebih buruk daripada gempuran setan-setan gunung manapun. Sudah kalian ketahui apa yang terjadi tanya Nagau Kasado pada kedua samurai itu ketika mereka kembali ke kuil Tokuganji. Di kejauhan, di sebelah sana ladang dan payah, ia dapat melihat cahaya api di desa itu semakin surut, semuanya sudah tenang sekarang, apakah kalian usir bandit-bandit itu? Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan pada desa orang-orang desa sudah membunuh semuanya, kecuali beberapa orang sebelum kami sampai di sana. Yang lain-lain lari, aneh, ia tampak terkejut, karena jika hal itu benar, ada gagasan yang hendak dilaksanakannya mengenai Kero memerintah di daerah tuannya sendiri sewaktu meninggalkan kuil hari berikutnya, ia mengarahkan kudanya ke desa itu. Katanya, sebetulnya ini di luar jalur, tapi mari kita lihat, seorang pendeta ikut serta untuk menunjukkan jalan. Selagi berjalan, Sado berkata, tubuh-tubuh sepanjang tepi jalan itu kelihatannya seperti bukan para petani yang memotong, dan ia minta lebih banyak perincian kepada samurainya penduduk desa tidak jadi tidur, melainkan kerja keras mengubur mayat dan membersihkan reruntuhan kebakaran besar itu. Tapi ketika melihat Sado dan kedua samurai itu, mereka lari ke dalam rumah dan menyembunyikan diri, bahwa seorang dari orang-orang desa itu kemari, dan mari kita coba mengetahui apa yang terjadi. Katanya kepada si pendeta orang yang datang bersama si pendeta memberikan urayan cukup terperinci tentang peristiwa yang terjadi malam itu, sekarang mulai dapat diterima akal, kata Sado mengangguk. Siapa nama Ronin itu petani yang tak pernah mendengar nama Musashi itu menelengkan kepala. Ketika Sado mendesak bertanya, si pendeta berkeliling beberapa waktu lamanya, dan kembali dengan membawa keterangan yang dibutuhkan, Miyamoto Musashi tanya Sado sambil merenung. Apa dia yang dikatakan guru oleh anak lelaki itu betul. Dari caranya mencoba menggarap petak tanah gurun di Hotengahara, penduduk desa menduga dia agak ksinting, Aku ingin ketemu dia, kata Sado, tapi kemudian teringat olehnya pekerjaan yang menantinya di Edo. Tapi tak apalah, lain kali saja aku bicara dengannya, Kalau aku kemari lagi, ia memutar kudanya dan meninggalkan petani itu berdiri di tepi jalan beberapa menit kemudian, Ia berhenti di depan gerbang kepala desa. Di situ tergantung sebuah papan yang masih baru, dengan tulisan tinta menghilap, Peringatan untuk penduduk desa, Bajakmu adalah pedangmu. Pedangmu adalah bajakmu. Selagi kerja di ladang, jangan lupa serbuan luar. Selagi memikirkan serbuan luar, jangan lupa ladangmu. Segala hal mesti berimbang dan terpadu. Yang paling penting, jangan melawan jalan pergantian generasi, HMM. Siapa yang menulis ini kepala desa akhirnya keluar, dan kini membungkuk ke tanah di depan Sado? Musashi, jawabnya sambil menoleh pada si pendeta, kata Sado, terima kasih Anda sudah membawa kami kemari. Sayang sekali saya tak dapat menjumpai Musashi, tapi sekarang memang tak ada waktu. Saya akan kembali tak lama lagi, tanam pertama pengelolaan tempat semayam Hosokawa yang indah di Edo, Demikian juga pelaksanaan kewajiban-kewajiban perdikan untuk Sogun, dipercayakan pada seorang lelaki yang baru berumur 20 lebih sedikit. Tadatoshi, anak tertua Daimyo Hosokawa Tadawoki. Seng Ayah, seorang general ternama yang juga mempunyai nama baik sebagai penyair dan ahli upacara teh, Lebih suka tinggal di Perdikan Kokura yang besar di Provinsi Buzan, Pulau Kyushu sekalipun Nagauka Sado dan sejumlah abdi terpercaya lain ditugaskan membantu orang muda itu, Tidak berarti bahwa pemuda itu tidak mampu. Ia tidak hanya diterima sebagai teman oleh pengikut-pengikut kuat yang paling dekat dengan Sogun, Melainkan telah memantapkan diri sebagai pengelola yang berpandangan jauh dan penuh semangat. Sesungguhnya ia lebih cocok dengan selasana perdamaian dan kemakmuran dibandingkan dengan generasi yang lebih tua, Yang terdidik dalam peperangan berkepanjangan waktu itu Sado sedang berjalan menuju lapangan kuda. Apakah sudah melihat suan muda tanyanya pada samurai magang yang datang menghampirinya, Saya kira beliau ada di tempat latihan panahan, Sementara Sado menyusuri jalan setapak yang sempit itu, Ia dengar suara bertanya, Boleh saya bicara dengan Anda Sado berhenti, Dan munculah di hadapannya Iwa Malkaku Bek I, Seorang pengikut yang disedani orang karena kelihayan dan kepraktisannya. Apa Anda akan bicara dengan yang dipertuan tanyanya? Ya, kalau Anda tidak terburu-buru, Ada soal kecil yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bagaimana kalau kita duduk di sana sementara mereka melewati beberapa anak tangga yang menuju sebuah beranda sederhana? Kaku Bek I berkata, Saya ingin minta pertolongan, Kalau Anda ada kesempatan selagi berbicara dengan beliau. Ada satu orang yang ingin saya usulkan kepada suan muda, Orang yang ingin mengabdi pada keluarga Hosokawaya. Saya tahu, Macam-macam orang datang pada Anda mengajukan permohonan seperti itu, Tapi orang ini lain dari yang lain, Apa dia hanya tertarik pada soal keamanan dan penghasilan sama sekali tidak? Dia ada hubungan keluarga dengan istri saya. Dia tinggal dengan kami sejak datang dari Iwakuni beberapa tahun lalu, Karena itu saya kenal dia benar, Iwakuni? Keluarga Kikawa menguasai Provinsi Suo sebelum pertempuran Sekigahara. Apa dia salah seorang ronin mereka bukan? Dia anak seorang samurai desa. Namanya Sasaki Kojiro. Dia masih muda, Tapi terlatih dalam gaya Tomita dari Kanemaki Jisai, Dan dia mempelajari teknik menarik pedang dengan kecepatan kilat dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu dari Hoki. Dia bahkan sudah menciptakan gayanya sendiri, Yang disebutnya Ganryu, Kakubei berbicara terus, Menguraikan secara terperinci berbagai perbuatan luar biasa dan prestasi Kojiro Sado tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya kembali pada kunjungannya yang terakhir ke Tokuganji. Pikirannya kembali pada kunjungannya yang terakhir ke Tokugan Katayama Hisayasu dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu. Pikirannya kembali pada kunjungannya yang terakhir ke Tokugan Katayama Hisayasu dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu dari Iang di Pertuan Katayama Hisayasu.